yo guys, balik lagi bersama gw randy kali ini gw sangat excited banget karena kenapa akhirnya kita punya IP lokal yang ada food toysnya kali ini gw di KFC dan kenapa IP lokal? karena akhirnya mainan Satria Dewa Gatot Kacang ada versi food toysnya di KFC ser ser filmnya memang Juni lalu ya dan mainannya baru rilis bulan ini baru masuk kemarin tanggal 18 Juli 2022 jadi langsung aja ya kita gas yang pertama kita punya siapa? kita punya Yuda GK Armor filmnya memang yang keren ya kemarin dan lebih keren lagi ada mainannya Yuda GK Armor ini ada manualnya juga pasangkan Yuda pada pelontar tekan tombol pelontar maka Yuda akan menghancurkan tembok oke kita lihat dulu yang pertama oke ini dia mainannya wow keren men beratut kaca lagi terbang gitu kan lagi melayangkan tinju Deraja Mesti oke buat food toys lumayan banget ini kita lihat misalnya Satria Dewa Studio yuk thank you di Satria Dewa Studio untuk detail lumayan banget lo keren banget kepikiran aja lagi IP bikin dari IP lokal dari film terus lo bikin ekosistemnya kayak merchandising salah satunya adalah food toys salah satu upaya cerdas kalau menurut gua karena kenapa? pasti anak kecil ya kalau beli paket kids meal pasti ada mainannya targetnya pas detailnya lumayan ya asik banget parah detailnya lagi terbang lalu ini ada tembok oh jadi gini bisa dilipat kalau debal terus ini ada pelontarnya kita coba masukin ya set masukin ya masukin ya ini ada pelontarnya jadi dimasukin kayak gini kita dikeluarin cuh ketika dilontarkan dan ninja oh gitu ya ketika dilontarkan si gatut kacanya akan melayang cuh jadi jaduh keren keren mainan pertamanya ini langsung aja ke KFC ya demi dukung IP lokal dan filmnya ada ekosistemnya merchandising gokil lah pokoknya salah satu langkah terbaik menurut gua lebih pas lagi kalau pas filmnya rilis kemarin tuh pas nih mainannya keluar kan mungkin langsung gak tulis rebu ya kan gak sama gua gak sama bocah kolektor macem gua lah ini kedua kita punya danan jaya alias si arjuna ini ada manualnya adalah masukkan amunisi panah di tempatnya kemudian tarik dan lepaskan tombol di belakang danan untuk menembakkan panah oh jadi kayaknya dia lagi manah ya ini keren juga men filmnya dimainin Mariski Nasar terus ini si danan diperani sama Omar Dani gokil ya keren keren oh disini ada gambarnya juga nih example kalau ada di plastik ya kelihatan lah tipis-tipis kayak gimana oke ini ada figurnya ada nanjaya bagaimana jadi ini pelontornya dan ini mata panahnya kita coba bentar set ditongkirnya mana terdip luar oke oke sip nanti kita contohin lagi dan yang ketiga yang ketiga ini dateng ya mas kasih ya ntar sini aja boleh ya yang ketiga kita mau buka siapa lagi nih oke oke gg adenye bangdanan yang bikin proyek satre dewa jadi mereka sudah mengekir si yuda bahwa dia punya gen khusus si bocah teks happy kalau kata youtube kesebelah bocil kematian bocil kematian oke ini manualnya apa ya kok nge-pair gini preh tekan gg hingga tertempel maka gg akan terlontar dalam beberapa saat oke makanya muter-muter nih ubat nyamuk ternyata nge-pair mengeluarkan gaya pegas kalau fisika ini dia si gg bocil kematian kita lagi lompat gak bisa diem gitu ya jadi kayak bocahnya ya semangat bocah sih kayak terlalu biasanya aktif gitu gtx happy dan ini bawahnya nih perekatnya jadi ketika di turun kan sup gini pelan sampai nempel di permukaan datar diemnya berapa saat maka dia akan loncat itu dia tadi sekian si gg oke detailnya seperti biasa untuk sebuah foot toys ini keren banget ngedetail sampai mukanya catnya gak ada yang lost terus tadi ke figure figure-figure lain juga gitu gak ada yang lost track gitu gak ada yang overlap ngedetail boleh banget pake parka dia men si gg dan ada simbolnya satria dewa studio selaku yang punya license keren-keren untuk sebuah foot toys ini kukil banget parah karena jarang-jarang loh IP lokal dibikin mainannya gue sambil minum ya oke jadi menu pilihannya dari kids meal ada burger ada ayam kalau burger sama kentang kalau ayam sama nasi yang ketiga yang ketiga udah ketiga keempat 1,2,3,4 ada bumeripat bumeripat ini yang punya toko barang atik di kota Astina Astina City lupa siturnya apa sih dia? dorong bumeripat melaju ke depan maka bumeripat akan berputar kepala bumeripat akan berputar kepala bumeripat akan berputar ya ini bumeripat ibu-ibu baik dia sebenernya gen kurawa tapi kurawa gak selamanya jahat dan yang pandawa pun juga belum tentu baik ini nih kalo jalannya kepala yang muter gimana ya? gini ya? oh iya muter main banget mekaniknya gitu muter main banget dia juga ahli ramuan gitu dan siap membantu Yudha dan kawan-kawan dalam membahas nih kurawa yang pengen menguasai Astinas untuk memutarbalikan bahwa kurawa kurawa harus menang di dia pengen memutar membalikan posisi ketika pas perang barata Yudha dia pengen kurawa kembali kekuasa tapi bumeripat inilah ibunya anak-anak kemudian kemudian kita punya Pandega siapa dia? kalo di film diperani sama Kang Cajak Ari Perahmat dia adalah bapaknya Yudha yang punya gen Pandawa dan ternyata Pandawa pemerintah sudah mengetahui pemerintah di Astinas City sudah mengetahui bahwa akan terjadi perang besar dan ini dia Pandega jadi Pandega ini adalah anggota dari pasukan underground yang dibangun oleh pemerintah yang bernama Yudha Pandawa untuk menangkal yang namanya impasi kurawa lagi kastinas City ini manualnya adalah tekan Pandega hingga maksimal dan lepaskan maka Pandega akan terlontar ini kan udah muter ya udah tekan sampe maksimal oh dia gini loh ngeluarin tinju gitu wow woy keren men detailnya juga lagi-lagi men ini kostumnya Pandega keren banget cerita ini lagi melayangkan tinju gitu udah 1 2 3 4 5 6 sekarang yang ke-6 kita punya Agni si love interestnya Yudha anaknya Profesor Arya Profesor Arya ini adalah ibunya Agni karena Agni ini karena si Profesor Arya ternyata adalah Gen Kurawa tapi dia cukup baik ibunya tuh siapa ya kunti kalo gak salah nanti ternyata dan dia sudah diburu kenapa tapi dia malah ingin memihak ke yang baik dan menghindari Perang Baratayuda di era sekarang iya iya gua lupa eh bukan lupa sih gua udah nonton filmnya 2 kali jadi filmnya keren ditunggu next projectnya dan gua sangat bangga sebagai orang Indonesia karena ada mainannya The Food Toys dari Satriadewa eh sorry ini fiturnya apa ya tekan tombol pada bagian belakang maka Agni akan menggerakkan tangan kanan oke ini dia Agni paling keren ini salah satu yang paling keren dan best bike detailnya oke lah dan ada base nya udah coba ada tombol belakangnya nih maka jika dipecet Agni melayangkan tinjunya keren gokil gokil banget nah udah 1,2,3,4,5,6,7 yang ketujuh kita punya villainnya yaitu Aswatama Armor kalo di film kita tau ya kalo yang udah nonton filmnya dia bakal diperanin sama siapa? ya diperanin sama Kang Yayan Ruki jadi Kang Yayan adalah Aswatama Armor dia yang pake Armor Purawa jadi dia mengambil batu maninya si Profesor Arya dan dia langsung bertarung satu lawat satu dengan gatut kaca kejaran-kejaran yang ada dengan si G.I. nya itu terpecet woy dimana lu? disini lu ini fiturnya adalah letakkan amunisi bola api pada tangan kanan Aswatama lalu tekan tangan kiri ke bawah dan ini dia figurnya Aswatama Armor too bad paint job nya gak ngedetail kayak karakter lain tapi barry sculpting nya bagus kalo lebih ngedetail ini bakal keren dan ini kita punya dapet 2 bola api temiskan sini ya kita slipkan set set maka dia akan kemarutkan bola api tekan dia tokam tekan 2 2 oh jangan keras keras gua terlalu keras taro ya ini fisikanya kok harus keluar harusnya bisa terbang ini flying cross oke kayak ceng geridi gitu dia terbang gua terlalu cross kayak naronya tapi keren sih men arabesia tulisannya satria dewas figur last but at least kita punya salah satu figur yang paling katanya sih terbaik ya dan gua gak tau kata orang cukup susah nyarinya tapi gua bersyukur disini masih dapat lengkap set 8 yuda gatot kaca level 1 yuda armor level 1 kita langsung coba ya tapi gua gak susah amat sih nyarinya masih lengkap ternyata masih lengkap ternyata setelah beberapa hari gua mainan baru dari buku saya pada buku itu fast banget dan ini dia yuda armor level 1 kita punya fitur apa? tekan yuda maka cincin api akan aktif cincin api keren ya base nya cukup solid cukup berat sebagai food toys gak berat banget banget tapi solid lah detailnya nih lumayan kita tekan yuda se se oh gitu lingkaran apinya dia muta terser keren banget cuy parah rate nya dan menurut gua untuk mainan satria dewa gatot kaca ini adalah 8 dari 10 gila gila gak nyangka untuk sebuah food toys gua gak expect banyak-banyak tapi ternyata keren semua dan gak kaleng-kaleng kualitasnya gua cukup bangga sebagai anak indonesia yang punya karya bidang pop culture di indonesia industri kreatif nih IP lokal jadi kesimpulannya menurut gue adalah mainannya keren banget lu wajib koleksi wajib banget apalagi untuk mendukung karya anak bangsa dan langsung aja ke KMC pesen kids meal harganya 40 ribu dan langsung aja sikat segera main buat lu sendiri di koleksi juga wajib keren collectible buat anak-anak juga koleksinya juga ini mainan yang cukup solid dan insya Allah kalo mainnya gak ekstrem-ekstrem amat aman dan gak cepet rusak gua rasa cukup untuk konten video kali ini jangan lupa di comment like share subscribe dan kritik down saran juga boleh banget di komen sampai ketemu di konten berikutnya gua mau makan dulu paket gua dan dateng semua dadah